Yang selalu membaca kitab Allah Amalah pertama Selalu Tadi disebutkan yang membaca Tadi kan apa? Yang saya salahin tadi Baca Al-Quran Amalah pertama itu salah Amalah pertama Yang selalu Membaca Al-Quran Apa tanda Orang itu selalu membaca Al-Quran Kalau membaca ini sebentar Tiba itu sudah termasuk Tapi apa yang dimaksud Selalu membaca Bisa contoh Contoh Saya kasih contoh Dengan hal Yang terjadi sehari-hari Ini orang Suka beda HP Atau Selalu beda Yang mana Yang benar yang mana Ini orang suka Facebookan Atau selalu Yang benar yang mana Sudah paham bedanya Berarti Berarti sekarang Tanda Kita membaca Al-Quran Lalu betul-betul Dimanapun kita berada Selalu bersama Tanda orang selalu baca Al-Quran Dia bisa berjam-jam Habis Tidak bosan Membaca Al-Quran Orang yang selalu baca Al-Quran Dia bisa berjam-jam Mendalami Menhayati Bahkan dia berusaha Berupaya keras Bukan berupaya Dengan kata La yukallifullahu Nafsan Selalu Kalau kita tak kalah Dalam hal ibadah Selalu itu Maka La yukallifullahu Nafsan Allah Kita akan memberitakan Sesuai Kecuali Sesuai Kemampuan Kita Padahal kita Lebih Mampu Menjadi Orang yang istimewa Kita mampu Bukan tidak mampu Bahkan Allah Tidak ada Kesulitan Dalam Berintahnya Tapi kita yang Belum berkekat Jemaah sekalian Berarti Amalan pertama Agar kita Terjamin Dapat Diampuni Dosa Terjamin Disempurnakan Pahala Amal Ibadah kita Bahkan Terjamin Kita Dapat Dibalas Oleh Allah Lebih Besar Dari Apa Yang Kita Lakukan Dan Disitu Ada Kitab Sampai Diakhir Ayat Disebutkan Dua Nama Asma'ul Husna In 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 Nanti Nanti akan kita Dari Kitab Kupat Dan kita Belajari Kita Dalam Ini Ini kan Tanda Selalu 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 Salah Karena saya lihat sifat orang Indonesia itu apa ya? Namas, baik hati, namanya apa? Cantik. Tapi apakah hal-hal tersebut itu cukup menjaminkan kita selamat dan hidup? Ini bersoalan. Saya di satu sisi senang berada di Indonesia. Saya bahagia bisa berada di hadapan indah sekalian. Tapi saya yakin jauh lebih bahagia ketika saya mendengar kita sama-sama sudah diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Sudah diselamatkan oleh Allah dari siksa merangkajah. Sudah kita dipanggil oleh Allah, inilah hamba-hamba. Ya Allah, dengan rahmatmu, jadikanlah aku bersama hamba-hamba, ya. Ini dua hamba-hamba, lebih apa lagi bagi kita? Innal ladhi layakluna kitab Allah yang selalu membaca. Saya sekarang berikan cara untuk selalu membaca. Mau gak? Mau. Apa yang dimaksud selalu membaca Al-Qur'an? Saya tidak mau disamakan Al-Qur'an dengan HP. Kalau saya mau samakan bacaan Al-Qur'an seperti mana dengan HP ini, kayaknya ini sesuatu amalan yang cukup perat. Termasuk sesuatu yang kayaknya mustahil. Kayaknya susah untuk terwujud. Apalagi kita sudah terbiasa atau sudah, istilahnya, sudah tertipu, sudah terlanjur. Karena kemajuan dunia, karena fitnah dunia, akhirnya untuk melepaskan sesuatu yang cukup perat. Tapi subhanallah, memang kalau kita whatsappan, BB, Facebook, apa semua, kuatnya luar biasa. Gak merasa, ya benerlah, gak merasa. Bahkan saya, 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 saya sering memperhatikan. Ketika naif sawah, kan semua HP, oh kan? Walaupun kita gak mati, tetap gak bisa, gak bisa dipakai, kan? Kamu gak ada sinyal. Tapi subhanallah, bayangkan, ketika diberangkan, sudah diingatkan, kan? Mohon, belum boleh aktifkan apinya. Nanti kalau sudah di gunung, terminal. Sada di ping, 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 ping. Ini dua, itu, itu SMS, nombongi, bel, apa, kan? Musik, kan? Bukulnya sudah berhantar. Sambil jalan dari dalam pesawat, sambil turun, tapi saya lihat sendiri. Bukan orang kasih tahu, saya lihat sendiri. Rasulullah, Bukan suaminya. Ini subhanallah, kalau kita lakukan salat malam, itu ini step-baran kita. Tapi maka lihirnya... Tapi subhanallah, kalau kita maka di habis, segitu, Saya masih ingat ketika saya di Madinah, ketika bulan-bulan itu cerita lama sebelum saya tahu Indonesia, tapi nampaknya kelihatannya orang yang di samping saya orang di Indonesia, tapi saya tidak tahu dia orang Indonesia atau orang Malaysia, bukan dari negara Asia Timur sana gitu. Begitu pas kita salah tahajud kan tahajud beda sama tarawih. Tahajudnya luar biasa panjangnya. Kalau tarawih, satu malam satu jus, kalau tahajud bisa dua jus, bisa tiga jus. Satu kali salah. Jadi rukunya lebih lama dari biasa, sejumnya apa lagi. Saya bisa bisa ada, saya tidak mau apa, buruk sangka ya, saya tidak tahu. Pemikainya orang Indonesia atau orang mana saya tidak tahu. Pemikainya orang Indonesia. Pas kita lagi tahajud, waktu itu kalau tidak salah, adalah yang menjadi imam salah satu paman saya, tidak ada imam besar masyidu haram yang baru-baru sudah mahu, namanya Syekh Ali Jabir. Kalau terkenal bukan di internet www.alijabir.net www.alijabir.net Itu bukan saya, itu paman. Jadi orang banyak yang sudah masukin alijabir, keluar paman saya, oh, itu dia tahu yang saya butuh kemarin, imam besar masyidu haram. Ini bukan, bukan saya. Itu paman, sama nama ya. Ketika kita tahajud, imam sujud di samping saya, Bersama, orang Indonesia. Bersama, orang Indonesia. Bersama, sepakat dia ada, orang Indonesia. Bersama, orang Indonesia. Bersama, orang Indonesia. Tapi sejuknya, subhanallah, lama banget. Samping saya sejuk, imam, duduk. Kemudian duduknya cukup lama. Kemudian orang Indonesia itu, orang Indonesia. Kainnya telat, angkat kepala dari sejuk. Kemudian, kita sejuk. Sejuk lagi. Habis sejuk lagi. Lepi panjang lagi, sejuk. Samping kita bangun rakaat kedua, Semua berdiri. Samping khusunnya orang Indonesia masih sejuk. Apalagi kalau tahajud, bacaannya pun panjang. Baca panjang. Kita rukul. Kita mau sujud di rakaat kedua, Masih? Tidak sesujuk. Luar biasa besoknya. Ra-ra-ra-ra-ra. Sa-ra-ra-ra. Sahabin tahiyyat! Kalau begitu, setelah salah, orang semua di samping saya berfikir ada apa-apa. Samping ada orang, subhanallah, meninggal pasu jujur. Maksudnya sudah berikan. Kalau begitu, digerakkan, harus dilambang. Astagfirullahaladzim Terima kasih Ini tulang lebih sehat Bukan Ini tulang lebih sehat Ya saya maksud jamaah sekali Kalau kita membawa cerita Tidak bermaksud untuk menceritakan seorang Tapi untuk saya selalu niatkan Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran Pelajaran dan kesadaran untuk kita Kita adik yang dikenal seperti mana Kita adik yang dikenal seperti itu Tapi harusnya kita membuktikan yang berbeda Kita buktikan sebagaimana Sejauh mana kita bisa dan mampu memikirkan HP Tanpa merasa bosan Tanpa merasa bukan Tanpa merasa capek Samping bahkan tidurnya pun disamping HP Saya sekarang bertenang yang suka Siapa yang tidur sambil cas HP-nya Tapi HP-nya tetap disamping bertenang tidurnya Siapa akan ketemu Alam 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 Untuk bangun Alam 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 Kita kan harus fahami, masalah boleh karena Rasul menjanjikan setiap satu huruf kita baca akan dapat sepuluh kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, sembilan belas huruf. Berarti di segi pahala, seratus sembilan puluh pahala kebaikan. Berarti bayangkan, tidak ada amalan jamaah sekalian. Tidak ada amalan. Yang mengalirkan banyak pahala sebagaimana bacaan. Semua amalan salih terhitung sepuluh kali lipat. Salat lima waktu dapat pahala lima puluh. Salat lima waktu dapat lima puluh. Satu kali sepuluh. Sepuluh kali lima, lima puluh. Dan semua amalan yang lain. Tapi bacaan Al-Quran, walaupun nilainya sama, setiap baca Al-Quran dihitungkan, bahalanya sepuluh kali lipat. Tapi bukan hitungannya dari segi amalannya. Faham gak? Sekarang kita amalkan salat, satu kali salat dapat sepuluh kali di segi pahala. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran satu kali, bukan dapat pahala sepuluh kali. Tapi hitungannya berbeda dengan amalan yang lain. Apa yang dihitungkan? Bukan hitungkan amalan baca, tapi dihitungkan setiap huruf kita baca. Setiap huruf kita baca. Bayangkan. Bayangkan jama'ah sekalian, kalau kita baca satu halaman, berarti berapa banyak huruf. Berapa banyak juta kebaikan yang kita bisa tabung di dalam tabungan akhirat kita. Itu bukan mahir. Oleh karena itu, Allah selalu mengajak kita menjadi orang yang selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, walaupun tidak memahami isinya, boleh. Khataman Al-Quran ada dua tahap. Satu, ini yang harus menjadi target kita bersama. Menghatam Al-Quran setiap satu bulan, satu. Menghatam Al-Quran dan memahami al-tidnya, kapan saja. Dana batas. Berarti harus kita tergitkan dua. Khatam Al-Quran, sejarah muti, membaca saja, walaupun tidak menerti. Mohon maaf, tidak bisa baca? Simak. Dengan, manfaatin H? H-P. Inilah yang menjadi H-P, amalan yang membawa kita masuk. Surah. Jadikan H-P yang bisa kita pakai untuk membaca Al-Quran dan untuk kebaikan. Dimanapun kalau ada naik kereta, kita bisa. Dan bisa baca, takut terganggu atau melihat orang lain, barangkali takut teriak, apa macam-macam, bisa. Sekarang ada head frame-nya. Disimpan dan simak Al-Quran. Muratal Al-Quran. Mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Sampai zil-zil. Sebagian besar, ketika kita melihat seorang lagi olahraga, atau lagi berjalan, atau naik bis, naik kereta, atau jalan kaki. Dan dia sambil mendengar, mempesan apa? Simpan atau pesan handspring di telinga. Gambaran yang kita ambil dari peristiwa itu apa? Pasti orang itu lagi mendengar yusik. Itu umumnya. Kenapa umumnya? Karena ini sebuah kebiasaan bahkan kita sendiri sudah lakukan. Boleh karena itu kita suruh zan ke orang lain. Ini dia lagi dengar? Padahal dia lagi simak? Bagaimana bisa ubah suhu zan ini menjadi husnul zan? Dari buruk sangka menjadi baik sangka, harus kita ubah sikap kita diri. Mulai dari diri sendiri. Jangan kita menyuruh orang untuk mendengar, tapi kita sendiri mendengar, tapi mendengar apa? Hulusi. Oleh karena itu, tahap pertama kita berupaya maksimal untuk simak Al-Quran dalam sehari-hari kita. Kalau simak Al-Quran dalam keadaan apapun, mohon maaf. Walaupun lagi tidak salat, boleh simak Al-Quran. Walaupun lagi tidak salat, boleh mendengar Al-Quran yang ada di dalam? Hap. Karena di situ anda menggunakan Hap, bukan menggunakan Al-Quran. Faham tak? Hap. Berarti terbit kita, khatam Al-Quran sebulan sekali. Ini untuk dikhatamkan, dihabiskan, diselesaikan. Walaupun tidak menerti isinya. Tidak menerti artinya. Yang kedua, menghatam Al-Quran setahun sekali, bisa jadi dua tahun sekali, bisa jadi sepuluh tahun sekali. Tapi sambil mempelajari artinya. Contoh, setiap satu hari, satu ayat. Dan saya mohon, jamaah sekalian. Saya ingin sekali, kita harus betul-betul. Tidak usah paksa diri, tapi anda buktikan, anda mau ubah. Anda buktikan, saya betul-betul mau menjadi bukan hamba Allah, tapi Allah berkenan, memanggil saya sebagai hambaku. Jadi harus kita buktikan. Jadi saya mohon, apa yang saya sampaikan. Mulai hari ini, kita harus beritahu. Harus betul-betul berupaya. Demi Allah Bapak Ibu, jamaah sekalian. Kalau saya meniapkan ini, saya bukan niat apa-apa. Selain anda semua mendapatkan diri Allah. Jadi jangan sampai kita belajar, kita jauh-jauh datang, terkindala, terhalang, banyak kesulitan yang kita hadapi. Sewa tempat, kendaraan kita. Bukulnya peneluaran uang dan harta kita untuk da'u itu luar biasa saya lihat dari anda semua. Supaya amalan ini semua tidak sia-sia, ilmu yang kita belajarin, yang kita berjuangkan, menjadi adalah salah satu yang kita terbitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekarang terbit pertama, menghatam Al-Quran satu bulan sekali, terbit yang kedua, menghatam Al-Quran sama artinya, walaupun sepuluh tahun, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajarin nanti, kita buka. Ada buku, cuba cari buku tafsir, dari Indonesia, atau buku apa, kita belajarin. Satu ayat, tak usah mali-maliah. Ayatnya, ini udah, itu aja. Sudah fahami, Alhamdulillah. Mendapat, supaya setiap bulan yang kita hatam, akan lama-lama, akan ada di sisi lain. Kita mempahami, mempelajari artinya, lama-lama akan kita terasa ni'matnya Al-Quran. Bagaimana cara menghatam Al-Quran satu bulan satu kali? Saya kasih, insyaAllah, cara yang termudah. Kalau kita istikamah, mengamalkan, akan mudah tanpa kita rasa, sudah khatamkan. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, hanya berfikir, atau hanya dibayangkan, bahkan akan berasa sulit. Contoh, setiap satu bulan satu kali khatam. Caranya iman, membaca satu hari, satu juz, 30 hari, 30 juz. Alhamdulillah, akhir bulan, begitu terima gaji, juga terima setoran jutaan pahala, Masuk di tabungan, masuk di tabungan, boleh? Bisa kan? Bisa kan? Ada orang berkata, Ustaz, kita betul-betul ingin, khatas. Kita betul-betul ingin, jadi, insyaAllah, yang luar biasa. Tapi kita kan jadi si pekerja. Kita bukan bisa bebas. Solusinya bagaimana? Saya kasih cara yang betul. Salat lima waktu? Salat lima waktu? Atau ada yang kadang-kadang? Bahaya kalau ada yang kadang-kadang. Saya ingin semua, anda berada di sini, jadilah orang-orang Indonesia, pembimbar da'wah. Bagaimana berda'wah? Tidak usah berda'wah melalui mulut. Tapi berda'wah dengan al-hal. Apa itu al-hal? Adalah perbuatan kita. Cara kita, akhlak kita. Jemaah sekalian, bayangkan. Kalau setiap anda semua, majikannya dapat masuk Islam kerana kemuliaan akhlak kita. Berapa banyak yang bisa diislamkan hongkongnya. Tidak ada yang mustahil. Kur. Tidak. Jangan anda berkata, saya tidak bisa membuat apa-apa. Saya tidak bisa da'wahin mereka. Saya tidak bisa islamkan mereka. Bisa. Kalau anda bersikap nawaitu. Setiap langkah, anda berbuat bukan hanya untuk mencari nafkah. Bukan hanya anda untuk mencari riski buat anak dan keluarga di Indonesia. Harus anda dinggikan niat itu. Saya, walaupun saya berkirja di sini, tapi mudah-mudahan dengan niat baik saya, berkirja yang akan menenangkan hati berdekat saya, supaya dia tertarik kepada Islam. Itulah niat yang dia tertarik. Dalam niat kita, di sesuatu penguatannya, menarik perhatian berdekat kita, malah dia tertarik kemasan Islam. Betul-betul kita tidak bisa menajak dia untuk Islam, atau menajari dia sebagai belajar akal Islam. Setiap anda salah, baca empat halaman. Tahu nggak empat halaman? Tahu. Dua lembar. Kalau satu lembar, dua halaman mula balikkan. Setiap salah, empat halaman. Empat lima waktu, berapa jadi? Empat kali lima? Dua puluh. Berarti dua puluh atau sepuluh lembar, atau dua puluh halaman. Setiap satu jus, memang dua puluh halaman. Sesi salam isya, kita sudah selesai. Khartan satu. Berkira, sepuluh empat halaman itu, tidak habis banyak waktu. Kalau kita lancar bacaannya, balik dua puluh atau lima belas minit. Kalau bacaan kita masih pelan-pelan, paling lama setelah jam. Saya sekarang berikan solusi lebih mudah lagi. Mau nggak? Mau. Ketika anda salam, sebelum salam, baca dua halaman. Sebelum salam, baca dua halaman. Agar anda tidak merasa lama membacanya, bisa anda baca sambil simak. Dengan melalui hape, setel, sambil simak. Dua halaman saja. Sebelum salam. Begitu anda selesai salam, lancar lagi dua, jemaah sekalian. Sebenarnya kalau kita amalkan. Sekarang mungkin, kalau mau bayarkan, bisa nggak. Saya tersyukur kalau bisa salam. Ini bayaran ya sebenarnya. Tapi juga kalau kita amalkan, akan terasa bagaimana mudahnya luar biasa. Yang penting kita langkah, harus ada lalka, niat. Bukan hanya niat. Ada orang niat, tapi tidak bergerak. Ada orang niat, tapi tidak pernah bergerak. Tapi kita ada niat dan bergerak. Ada ikhtiar, ada upaya. Jemaah sekalian saya nasihati. Ketika anda mengenai Al-Quran, sudah mulai mau mulai ini ya. Ini mau mulai sebelah saya, mau mulai hal ini. Jangan coba-coba anda melihat halaman terakhir. Lalu mulai melihat halaman terakhir. Lalu mulai melihat halaman terakhir. Jangan fikirin habisnya dulu. Mulai aja. Apa adanya kita? Apa adanya kita mulai. Walaupun terlanjur. Habis waktunya. Saya belum selesai, gak apa-apa. Yang penting kita sudah? Ya. Sudah ada ikhtiar. Jemaah sekalian. Demi Allah. Kalau sudah dijumpa amalan ini. Tanpa kita rasa, tanpa kita sadari, ternyata kita bisa membaca banyak hal. Cuma masalahnya kita belum cuma. Belum laksanat. Ini sekarang kita mulai melaksanakan walaupun sedikit, demi sedikit. Supaya jemaah sekalian tidak merasa keberatan, mulai saya minta bulan ini, Anda mulai menghatap tapi melalui simak. Pendendaraan. Bisa? Jadi sekarang saya minta, mulai sekarang, dan sampai tiga bulan ke depan. Ini untuk apa? Bersiapan sebelum datangnya pulang kemarin. Boleh? Setuju? Jadi gak usah pegang Quran, gak usah buka Quran. Anda di dalam HP, kalau yang belum punya isinya Quran muratal, tolong, ditunut dari Google atau dari mana, minta tolong teman, untuk nunut dalam HP 30 jurnus. Dan jika suka, Anda masing-masing, muratal yang mana, suka suara siapa, silahkan. disel di dalam HP. Kemudian Anda setiap hari dengar. Lagi naik kereta, lagi disuruh belanja ke pasar, lagi ke mana, tolong dengarin terus. Dengarin terus. Gak usah pakai batas. Gak usah pakai satu juz, satu juz. Terus, semampunya. Anda dengarin terus. Mau tidur, mau tidur, lagi di luar rumah, lagi di dalam rumah. Selama Anda merasa tidak akan ditegur, selama Anda merasa tidak akan dihalangi, silahkan dengar sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, seser, ulal lagi. Seser, ulal lagi. Walaupun dalam satu bulan, Anda berhasil lebih dari satu kali khatab. Gak masalah. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Untuk membiasakan diri, menghatap Al-Quran sejarah total. Harus masing-masing merasa malu, bertanya masing-masing kepada diri, umur saya sekarang sudah sekian. Sudah berapa kali khatab? Al-Quran. Harus kita bertanya. Kalau Anda menjawab, sabi titik ini, belum menghatab Al-Quran, walaupun satu kali, Anda ucapkan, Jangan sampai kita orang yang jasadnya hidup, tapi hatinya mati. Siap? Siap? InsyaAllah. Jangan hanya InsyaAllah. Siap? InsyaAllah. Yang kedua. Jadi sekarang kita sudah sepakati, yang pertama, menjadi orang yang selalu baca. Simak sama membaca pahalanya. Walaupun Anda sedang halangan, tidak lagi salah, boleh simak Al-Quran. Bahkan boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh megang Al-Quran. Kalau Anda tidak punya HP untuk isinya Al-Quran, ingin megang Al-Quran sambil baca, silahkan bagi saru, saru tanah. Anda tidak akan menyuntuh Al-Quran. Langsung. Sekarang yang kedua. Sudah fahami amalan pertama, sekarang masuk ke amalan yang kedua. agar Allah menyempurnakan dan mendirikan sholat dan menafkakan sebagian. Mendirikan sholat. jemaah sekalian, saya sedih ketika saya melihat banyak diantara kita, kalau saya lihat cara salat, banyak diantara kita, tidak sesuai salat Nabi Muhammad SAW. Saya baca satu hadith. Ada seorang datang ke masjid. Ketika Rasulullah bersama sahabat duduk di masjid. Orang itu datang masuk masjid dan salat tahiyyatul masjid. Begitu selesai salat tahiyyatul masjid, datang kepada Rasulullah dan menajukan tangannya untuk bersalamat sama Rasul Assalamualaikum Ya Rasulullah Tapi Rasulullah dalam keadaan duduk tidak menjawab salamnya dan tidak mengangkat tangannya. Dan Rasul berkata salatlah karena kamu belum salat. Padahal yang dia lakukan dahiyyatul suruh salat karena kamu belum dia ke sana lagi ke depan Allahuakbar salat datang Assalamualaikum Rasulullah Rasul juga tidak menjawab salamnya dan tidak menangkap tangan kembalilah salat karena kamu belum salat yang ketiga maju lagi salat datang Assalamualaikum kaya Rasulullah Rasul tidak menjawab dan tidak menangkap tangannya dan Rasul berkata kibbalilah salat karena kamu belum salah di hadis yang lain kata Rasulullah ini menurut saya saya takut hadis ini membuat saya ketakutan yang luar biasa kata Rasulullah ada seorang usia 60 tahun sepanjang 60 tahun dia salat tapi tidak ada satupun yang diterima saya sekarang contohkan yang ditukut oleh Rasulullah salat karena kamu belum artinya berarti bukan asal gerakan disebutkan salat bukan asal gerakan itu salat salat itu punya makna bolehkah itu Rasulullah dan Allah dalam Al-Quran tidak memperintahkan kirjakallah salat tapi Allah berfirman kiri kala para se Terima kasih. 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 Terima kasih.